Intro Sejarah merupakan bagian dari kehidupan saat ini Mirisnya, banyak masyarakat kini yang kurang memahami sejarah negeri kita sendiri Nah, ini dia beberapa fakta sejarah Indonesia yang jarang diketahui oleh masyarakat luas 17 Agustus sebagai tanggal merdeka dan tanggal berduka Ironisnya, bila tanggal 17 Agustus menjadi tanggal kelahiran Indonesia Justeru tanggal tersebut menjadi tanggal berduka bagi pencetus pilar Indonesia Pada tanggal tersebut, sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya W.R. Supratman dan pencetus ilmu bahasa Indonesia Herman Newborner van der Tug Meninggal dunia Bung Karno terkena air seni Rasa-rasanya dari semua Presiden Indonesia hingga saat ini Hanya The Founding Father Indonesia yang pernah bermandikan air seni Saat pulang dari Dalat, Vietnam pada tanggal 13 Agustus 1945 Soekarno bersama Bung Harta, Dr. Rajiman Wediodi Ningrat dan Dr. Soeharto atau dokter pribadi Bung Karno Menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil tetapi tidak ada tempat Setelah dipikir-pikir, akhirnya ditemukanlah jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahannya tersebut Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat Disitulah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya Karena angin begitu kencang sekali Bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang Bom hadiah dari Belanda untuk Soekarno Sudah bukan rahasia umum lagi Jika hubungan antara Bung Karno dan Belanda tidaklah mesra Hal ini diperburuk dengan Belanda yang pernah memberikan kenangan pahit yang tak akan pernah dilupakan oleh Bung Karno Enam hari menjelang Natal pada tahun 1948 Belanda memberikan hadiah Natal di Minggu pagi Saat orang-orang ingin pergi ke gereja Ternyata hadiah tersebut berupa bom yang meledak dan menghancurkan atap dapur Dokumentasi proklamasi terselamatkan berkat kebohongan Berbohong memang bukanlah perbuatan terpuji Tapi dalam kasus ini mungkin berbohong merupakan jalan terbaik Berkat kebohongan itu Peristiwa sakral proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga saat ini Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut Franz Mendur, fotografer yang pernah merekam detik-detik proklamasi Berbohong kepada mereka Dia bilang bahwa dia tidak punya negatif itu Dan sudah menyerahkan negatif film tersebut kepada barisan pulau por Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar Pada keyataannya, negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman kantor harian Asia Raja Setelah Jepang pergi, negatif itu digali dan kemudian dipublikasikan secara luas Hingga bisa kita nikmati sampai sekarang Komentar pertama Bung Karno setelah pengasingan Ketika tiba di pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 9 Juli 1942 Bung Karno mengeluarkan komentar pertamanya yang mungkin cukup Jangkal untuk didengar Setelah menjalani pengasingan dan pembuangan oleh Belanda di luar Pulau Jawa Bung Karno justru tidak berbicara mengenai strategi perjuangan menentang penjajahan Akan tetapi, potongan jasmu bagus sekali Begitu komentar Soekarno pertama kali tentang jas double bridge Yang dipakai oleh iparnya Anwar Cokrobinoto Yang menjemputnya bersama Bung Karno Dan seumlah tokoh nasionalis Naskah proklamasi asli di Tongsampak Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang ditulis oleh tangan Bung Karno dan didektik oleh Bung Karno Ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah Indonesia Mirisnya, naskah yang mengubah nasib negara tercinta itu Justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM dia Seorang putra asal Aceh yang juga tokoh pers Pejuang kemerdekaan Diplomat Dan pengusaha Indonesia Dia menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda 17 Agustus 1945 di Nihari Setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Meli Pada 29 Mei 1992 Dia menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto Setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari WAPES berbohong demi negara Kali ini Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi Pada masa revolusi Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawa Harlar Nehru Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia Bung Hatta memakai paspor dengan nama Abdullah Kopilot Lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan bijupat naik Seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru Dan diajak bertemu Mahatma Gandhi Nehru adalah kawan lama Hatta Sejak 1920 Dan Gandhi mengetahui perjuangan Hatta Gandhi diberitahu oleh Nehru bahwa Abdullah itu adalah Muhammad Hatta Apa reaksi Gandhi? Dia tidak marah besar kepada Nehru Karena tidak diberitahu yang sebenarnya You are earlier Ujar tokoh karismatik itu kepada Nehru Terima kasih telah menonton!